ada berita apa Indonesia ada berita apa di Indonesia kangen di Indonesia ya ada berita apa di Indonesia enggak dapat notif pun iya banyak enggak dapat notif memang kemarin di kemarin udah tengok di tiktok banyak yang komen enggak dapat notif kemarin Bunda nengok video itu Bunda di tiktok di share sama orang banyak yang komen ini last jam berapa aku aku enggak dapat notif ya aku juga enggak dapat notif banyak enggak dapat notif gempa di Papua pun Iya semoga cepat berlalu ya di Papua gempa pejuang garis dunia apa itu maksudnya aku juga enggak dapat notif pun tapi sekarang dapat gempa di Papua Bunda makan banyak makan korban nggak kapan gempa di Jayapura Papua iya kapan itu gempanya tadi semoga masyarakat Papua enggak ada yang kena becana ya Hindu lagi rawan gempa pun iya kemarin Turki juga sama ya memang begitulah awal-awal bulu awal-awal tahun hari Kamis Bunda yang lagi viral bunga setrisi dikita netizen itu di malam Bunda mimpi loh mimpi mimpi sih itu loh apa gara-gara Bunda iya beritanya kali ya mimpi siapa tuh siapa sih suaminya itu siapa sih suami siri yang yang telegram itu Ricci ya yang orang Aceh itu loh suaminya itu siapa namanya itu kok Bunda mimpi pula sama dia bercanda-canda saat Bunda mimpi apa Bunda mimpi bercanda-bercanda sama si sama si yang suaminya si Ricci-Ricci itu panah Bunda nggak pernah nggak pernah gara-gara nengok beritanya dia itu kali ya jadi Bunda nengok 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 tebawa tidur Rian iya namanya Rian iya dalam mimpi tuh bercanda-canda ngobrol entah apa lagi tuh halo Bunda halo Lukman Luqman Makasih ya selalu ditenggahi Bunda kamu tuh Bang Bang Ma'il mana ya siapa Bang Ma'il kok ngeri kali namanya Rici bun Rici iya man Rian Bunda jangan pakai filter coba coba enggak pakai filter kelihatan mengkangga coba enggak pakai filter coba enggak pakai filter ya masih kelihatan jahitan jahitannya lama kali ya masih kelihatan jahitan jahitannya serem abun iya Bunda salam dari Manado Iya masih nampak jahitannya enakan nggak pakai filter ini enggak pakai filter ya ini enggak pakai filter ya bersih kalau itu pipikit apa apa kenyal gitu ya emang kalau nggak pakai filter itu kenyal loh Tengok ini kulit Bunda nggak pakai ini ini Bunda ini ya maksudnya ini realitinya aja nyatanya aja ya aku kalau misalnya sesuatu krim yang kupakai nggak cocok itu nggak kupakai lagi tuh terserahlah mau krim apapun gitu ya biar katanya dari produk manapun gitu tapi semenjak Bunda pakai MS Glow ya wallah ya ini wallah jadi bukan hanya sebatas memang di endorse sama MS Glow tapi memang kualitasnya itu bagus buat Bunda buat Bunda juga gitu loh jadi Bunda juga pakai gitu loh tengok halus sekali pipi aku loh halus sekali apalagi kalau apa gitu pori-porinya tuh menipis gitu loh coba ambilkan cara nih anak Bunda saya perubahannya tuh pada kulit Bunda itu ya ini secara jujur Bunda bilang ya itu kulit Bunda tuh lebih halus terus kayak kenyal terus kayak apa ya kayak nggak kering apalagi ini udara luar ya lembab gitu loh padahal makanya dari kemarin sampai pagi bandit nggak sih ini udah ini nggak pakai ini pakai yang krim kemarin kan Bunda kemarin Bunda jalan tuh terus Bunda nginap di rumahnya Rani jadi dari kemarin sampai pagi ini itu belum cuci muka kalian lihat itu aku ya aku mungkin kalau misalnya sesuatu krim gitu ya di endorse sama satu krim apa tapi kalau misalnya di kulit aku nggak bagus nggak selamat menikmati 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 oh siapa selamat menikmati 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 teriak maling, hantu teriak hantu ya, pecundang teriak pecundang munafik teriak munafik ya, lacur teriak lacur gak usah takut ya, seorang aku itu bisa cari makan dimanapun aku memang gak suka ribut-ribut, tapi kalau ditantang, pula denin kalau di Nisa aku sekarang, kalau di Nisa itu, aku memang gak gitu peduli, karena memang aku gak suka yaudahlah sakit batuk terus pun jangan ditanggapin pun gak iya ngapa ngomel pun amin-amin tersebut jodoh sudah di alam kita tahu sudah apa? sudah ada ya, ya ngasih ya Allah ya, bun gak kerja di McDonald masih libur bunda sudah damai sama aduh, aku gak pernah damai sama dia deh aku gak pernah damai gak ada isla gak ada isla damai gak damai aku ngapain aku damai orang gak kenal dia kok gak damai gak kenal ngapain makan pisang goreng ya enak-enak enak-enak enak pisang goreng enak-enak 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 ini kayak pake mentega-mentega ya bisa ngapa ngapain aku damai aku gak pernah aku gak pernah menganggap itu semua keributan gak perlu damai aku gak pernah menganggap itu suatu keributan tergantung dari sebelah dari dianya menganggap itu apa apa yang dia bicarakan apa yang dia ocehkan semuanya berdasarkan gak ada bukti banyak sok tahu banyak sok tahu gak ngerti dan sok tahu itu aja udah impinya aku gak perlu banyak ngomong sekali aja aku bilang kalau orang punya masalah di Eropa gak akan bisa pergi hidup Indonesia tidak itu udah itu udah udah menjelaskan semuanya kalau orang punya masalah di Eropa tidak akan bisa keluar dari Eropa paham kalau orang punya masalah apapun jenis kasusnya kalau dia bermasalah tidak akan bisa holiday Indonesia ngerti ngerti itu aja udah satu kata itu udah cukup untuk menjelaskan orang-orang yang pinter kalau orang-orang pinter pasti mudah menangkapnya tapi kalau orang bodoh terbatas gonoh gini gonoh gini gonoh gini gonoh gini gak tahu apa-apa sok tahu saya yang udah 18 tahun tinggal di Eropa belum ada 20 tahun hilang hong-hong bunda kapan kerja lagi lihat hari 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 sabtu bunda laki dimana jadi pingin pisang goreng udah makan salam dari Atena apa itu Atena gak Atena gitu salam dari Aceh hai Aceh aku gak nanggapin orang-orang yang sok tahu udah gak udah gak tahu sok tahu dengar informasi entah dari mana-mana itu yang pernah paling gak paling aku dengar aku kayak kayak komedi gitu gak pernah tahu dan sok tahu dapat informasinya gak jelas dari mana gitu loh temen bukan saudara bukan bos bukan orang Jerman juga bukan gitu loh banyak sok tahu gitu loh dampak informasi dari orang yang sok tahu juga yang gak tahu apa-apa Bandung kapan konser bunda nanti kita tanya sama si Ivan gunawannya doakan guna memek 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 korla joget joget gak boleh marah-marah ah capek lah gak marah menutup juga aku sok tempe dia mending gak usah bahas bunda aku gak aku gak nyebut aku gak nyebut namanya walaupun kalian tahu siapa yang dimaksud kalau 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 cewek Indonesia itu yang bener-bener yang bener-bener cerdas ya dari kalangan dari kalangan orang dari pokoknya cewek Indonesia itu yang 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 kita tahu di publik di publik itu selain Agnes Mata Nazwa Mata Nazwa Agnes Mo siapa lagi ya siapa lagi ya Menteri Keuangan siapa lagi ya banyak sih sebenarnya banyak banget di Indonesia itu orang-orang pintar banyak kali orang-orang pintar itu banyak loh dari dari anak-anak bunda aja banyak kali yang pintar-pintar oki itu pintar loh oki itu ternyata aslinya bunda oki tau kan oki oki itu temen-temennya Olga sama Ruben itu oki itu loh oki itu ternyata pintar orangnya bunda baru ketemu bunda baru ngobrol kemarin di rumahnya Ivan ternyata anaknya pintar itu dalam penyampaian itu dia pintar itu oki itu pintar itu oki lukman bunda iya oki lukman oki lukman itu pintar itu oki lukman pintar bunda kemarin iya iya saya iya iya anak bunda kemarin itu ngobrol sama dia di Ivan Gunawan banyak hal yang kita bicarakan itu ya banyak hal gitu ya nyambung gitu loh terus kayak cara dia bicara itu kayak ini orang dewasa banget gitu loh beda kalau bundanya selama ini dia sebagai MC ngomongnya plus 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 tapi kalau diajak serius dia tuh dapet gitu bisa diajak serius dan gak banyak sok tau gitu loh kalau mungkin kalau jauh jauh banget lah jauh banget orang kayaknya pintar banget tuh oki itu kalau dilihat orangnya kan kayaknya ngejaplak gitu ya kayak ini orang itu ternyata oki tuh oki lukman pintar loh dia itu ternyata pas bunda ngobrol sama dia di rumah Ivan gitu ya kita kan ngebahas apa gitu bahas sesuatu lah gitu terus dia kayak ngasih solusi ngasih solusi ngasih pendapat kayaknya nangkap gitu maksudnya cara ngomongnya tuh mudah dimengerti gitu terus gak ribet mengartikannya penting gak terus kalau kita apa gitu pintar si oki itu karena kan bunda selamanya cuman kenal dia tau dia cuman gak jarang ngobrol gitu loh nah di rumah Ivan tuh kita sempat ngobrol bukan lama waktu di rumah Ivan tuh sempat berapa jam 3 jam 4 berapa jam disitu ngumpul ya disitu kita ngobrol kayaknya nih bunda bunda lihat cara dia ngomong ini anak pinter kayaknya kayaknya gak diragukan sekolahnya tuh pasti tinggi gitu loh orang kan kelihatan pendidikannya tinggi yang pintar pintar darahnya itu bunda anak gue cucu bunda siapa iya Allah udah gue yang paling pintar anes monika juga pintar bun itu juga pintar itu anes pintar s2 bun oh s2 ya oh iya oke kayaknya s2 ya s2 ini juga pintar ini pintar kali ini pintar kali anak bunda Rani ini juga pintar ini aku pintar belum pernah ketemu aku gak gak gampang bilang orang pintar aku akan bilang orang pintar ketika dia baru ngeluarkan kata-kata dari mulutnya ketika dia bicara itu aku perhatikan aku bisa menilai jadi gak perlu panjang lebar gak perlu panjang lebar sampai yang anong yang anong gak perlu 1-2 kata 5 kata aja yang terucap dari kata-kata dia itu kalau memang dia orang pintar itu bisa kelihatan karena aku orang sekolah bukan orang gak sekolah jadi aku bisa menilai ini sekolahnya tinggi atau enggak ngerti gak aku bisa menilai ini orang sekolahnya sampai dimana bisa kugambarkan ini sekolahnya pasti di atas aku ini tingkatannya udah tinggi ini orang ini pasti sekolahnya hebat udah kelihatan kenapa dari pribahasa dari kamus bahasanya dari kalimat-kalimatnya yang bener-bener ini bukan orang sembarangan yang bahasanya gak monoton yang kita dengar gak itu-itu upaya dilontarkan kayak gak ada kata-kata lain itu ke itu aja yang sok tau aja itu aja itu aja udah sirkulasi bicaranya cuma itu-itu itu-itu itu aja yang muak aku denger ngerti gak gak ada kata-kata yang lain yang dapat aku pelajari gitu karena kita kalau kita berkomunikasi sama orang berkomunikasi berkomo berkomunikasi ha? komunikasi komunikasi nah kalau kita berkomunikasi 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 harus gitu ngomong ya berkomunikasi berkomunikasi gak bisa kalau gak berkomunikasi berkomunikasi Jelek kali ya Harus muncul kita kayak gitu Kalau kita berkomunikasi Berkomunikasi Kalau kita berkomunikasi Sama orang Ketika dia baru mengeluarkan kata A atau B Itu kita langsung tau nih Ini orang bukan orang sembarangan Ini pasti orang yang penuh dengan pendidikan Orang yang Orang yang Yang bener-bener Apa namanya Kenyang makan pendidikan Sehingga kata-katanya itu Seperti tertatah Walaupun lambat tapi gak apa-apa Tapi terlihat gitu loh Gak cukah cukup cukah cukup cukah Kayak oil Kayak minyak oil Tapi Kalau orang itu Kalau orang bodoh Makin bicara Itu makin ketatang bodohnya Kalau orang pintar Semakin dia bicara Semakin nampak pintarnya Itu aja Intinya disitu Kalau orang bodoh Semakin banyak bicaranya Semakin bodoh yang kita dengar Kok makin lama Kok makin parah bodohnya gitu Ini orang bodoh kali gitu Ini kali Jadi kita bisa menggambarkan Apakah dia memang gak pernah makan Bangku sekolah Apa kurang pendidikan Dari orang tua Atau mungkin Memang dia sama sekali Gak mendapatkan pendidikan gitu Atau sekolahnya Hanya sampai di batas Sekian-sekian gitu Yang gak bisa Yang kita tetap Ah paling cuma sekian doang Ini gak sampai segini Kenapa Bicaranya monoton Itu aja kalimat Ya gak ada kalimat lain Monoton Gimana ilmunya itu pendek gitu Gak panjang ilmunya Kalau orangnya ilmunya tinggi Kalau orang ilmunya bagus Ngomong aja Bagus sekolah dimakan Ya itu Cara ngomongnya kayak gitu Itu menunjukkan Itu dia menunjukkan Bahwa itulah dia Gitu loh Kalau orang udah teriak-teriak Makanya kalau sekolah itu Jangan bangku yang dimakan Itu menunjukkan bahwa Itulah dia sebenarnya Karena kalimatnya yang dia tahu Cuma itu gitu loh Bisa kita tebak gitu Jadi dia kayak Dia kayak Kayak merasa bahwa Dia itu pengen dibilang pintar Tapi Dari peribahasanya Masyarakat bisa menilai sendiri Gitu loh Itu bukan ucapan orang yang pintar Itu bukan ucapan orang yang pintar Orang yang pintar itu Gak akan pernah Ngucap kalimat yang Makanya kalau Sampai di sekolah itu Jangan dimakan Itu bukan ucapan orang pintar Itu bukan memberikan Satu nasihat Ya Ya Itu kalimat batuk Ya Kalimat batuk Berarti otaknya Tidak terpakai Enggak Kurang pintar apa Coba Mak Bapakku Pokoknya kau Udah paling pintar Ya Jadi tinggalnya Di belakang Jadi Jadi tinggalnya Di belakang ini Di belakang MSGlow Ngomong sendiri Capit sendiri ya Enggak ada itu Mak Enggak ada itu Banyak soat tahu Enggak banyak tahu Banyak soat tahu Banyak soat tahu Enggak banyak tahu Pengetahuannya Enggak ada Enggak ada pengetahuan Enggak banyak pengetahuan Itu Cuman 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 Ngoceh aja Gitu Cuman ngoceh Iya bun Ngekos Sepetak Eh Ngekos Sepetak Oh Zaman Jula-juli Teriakin orang Ngeteriakin orang Ngeteriakin orang Ngeteriakin orang Jula-juli Desanya Jula-juli Iya Jadi luntang teriak luntang Iya Gupu-gupu teriak Gupu-gupu Itulah Suka melir Kesalahan orang Tapi Kesalahan dia bertumpuk Suka melihat kesalahan orang Gitu Tapi kesalahan dia bertumpuk-tumpuk Bunda dimana Di rumah temen Bunda Bunda rambutnya Cakep Suka lah Iya Ini Semenjak Ini penting Penting ini memang bagus Penting ini bagus memang Dulu bunda memang pakai penting Jadi bukan karena bunda Bukan karena memang bunda diendos sama penting gitu loh Tapi memang Udah gak Walaupun bunda gak endosan penting Memang penting itu bagus Dari dulu bunda pakai penting Bukan karena bunda diendos sama penting gitu loh Bukan Emang penting bagus Bukan karena diendos sama penting Memang pentingnya juga bandit Di rambut bunda cocok Aku udah pakai semuanya Udah pakai semuanya Ya Terus gak panas di kepala Dan rotoknya tuh Sikit Ini bunda lagi pakai penting yang Yang warna Warna oranye itu Tengok itu Pink Warna pink Memang bagus penting Buat bunda tuh memang bagus Jadi bukan karena bunda Bukan Bukan karena bunda Endos Aku Jadi itu sampul lain Bukan karena bunda diendos sama penting Memang bunda memang suka pakai penting Memang penting memang buat Rambut bunda memang bagus Dari dulu Lebih mudah diatur Gak gampang rontok Biar katanya dua hari Tiga hari Gak keramas Tapi tetap bagus gitu loh Dia kayak Gimana ya Buat rambut kita tuh cepet Cepet pulih gitu Kalau misalnya rambut bunda kering gitu ya Dia cepet pulih Ini parah rambut bunda kan kemarin diwarnaan ini Ini kita gak pakai filter ya Coba aku pakai filter ya Coba bunda pakai filter ya Filter aja deh ya Nah pakai filter ini aja ya Aku pakai filter ya Aku Aku Jadi itu sampul kutilanak Bunda Cara 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 sampulnya gimana bun Cus ke kamar mandi Aduh repot Ah Ya pokoknya Dibasarkan dulu rambut kau Ya Pakai air terjun Dibasarkan rambut kau pakai air terjun gitu kan Udah sih Yang penting basah aja satu kepala Kau pakai lah sedikit sampu itu Gak usah rakus Pakai dikit dulu Udah Kalau buinya gak keluar Gak apa-apa Itu namanya awal Terus pakai lagi dikit Baru buinya nampak banyak Jangan sekaligus Kalaupun sekaligus Diperkirakan rambutmu sekotor apa Sekotor sampah Apa sekotor mulut gitu loh Ngerti gak Kalau misalnya Gak sekotor sampah Gak apa-apa Tapi kalau misalnya sekotor mulut Semulut yang kotor Banyak najis Banyak fikna Banyak bikin-bikin cerita Banyak yang mengada-ngada Banyak sok tau dan gak taunya Banyak sok pinter Banyak sok pengalaman Tapi gak punya pengalaman Nah Baru kau pakai sampunya yang banyak Tapi kalau sampu cuma Kalau cuma dikit aja Kau tau lah Gak kotor Hambutmu Gak sekotor mulutnya kotor gitu Kau pakai dikit dulu Udah Kau ambil dari pucur sini Pucur diambil sini Beginikan langsung Pakai air Nanti dia kan Akan ada buinya dikit Gak apa-apa Baru kau pakai lagi dikit Baru buinya banyak Nah itu dilamakan dikit makanya Setelah itu Kau siram pakai minyak panas Ya Setelah kau pakai siram ya Setelah kau pakai siram minyak panas Udah Biar otaknya bersih gitu ya bun Iya Siapa Pucur singkau Merepet terus bunda Pakai air kru bunda Iya Bun tolong jangan merepet aja Terus ngapain aku Jogek Mana kau gak sekolah Gak mau sekolah dia Ada dua orang Sini sayang Sinicka isen kita yang mana Bunda Bunda geram Bunda geram Bunda mana Mana Bunda Bunda geram Bunda meetings Bunda mana Bunda Apa Bunda geram Bunda Krisan Mana Bunda 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 겠습니다 Bunda 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 Pakai Hidungku, patahkan hidungku Patahkan opasi hidungku Dengan otakmu, patahkan Mana bunda, mana bunda Ini rambut Bagus, benar Ini mudahnya rambutnya kayak di bersama mas kecil Adi, kau mau Kemana Aku mau bertamasya Cica, kau mau kemana Aku mau bertamasya Cica, boleh aku Ikut, boleh Asal menurut Lagunya Cica, kau mau kemana Aku mau bertamasya Cica, boleh aku ikut Boleh, asal kau menurut Nusantara, Nusantara Nusantara, tanah airku Nusantara, Nusantara Nusantara, indah dan permainu Nusantara, Nusantara Nusantara, Nusantara Saya kasih tau sama kalian ya Kalau orang Belum pernah merasakan punya anak Dia akan merasa kayak Hampah rumah tangga itu Tapi kalau udah ada anak Di rumah itu kayak terasa Mengeluarkan satu cahaya Jadi kayak Kemarin itu pas dia lagi Udah gak ada suara gitu Kayaknya rumah itu sepi Senyap Gak nyaman Memang Anak itu Dibutuhkan dalam hidup rumah tangga itu Anak itu kayak Kayak pengobat Pengobat apa ya Pengobat kejenuhan kita Sebagai ibu rumah tangga Anak itu Buat kita Menghilangkan Rasa Kesel Sama suami Atau sama siapa Anak itu Seperti membawa berkah Di dalam satu rumah Dalam satu keluarga Jadi kayak Kalau orang bilang Hidup itu Harus punya anak Orang yang gak punya anak aja Ingin punya anak Sampai anak kucing pun dipiara Anak anjing pun dipiara Itu lah Itu kita bicara dari orang yang Yang gak bisa punya anak ya Di Jerman ini banyak sekali orang Nyara kucing dan nyara anjing Kenapa? Karena dia rasanya hampa Kalau hidup sendiri Kalau misalnya hidup Cuman suami istri aja Tanpa anak Itu monoton Gak ada Gak ada apanya ya Gak ada Kan bosan Romantis mulu Gak ada yang diurusin gitu loh Ngerti gak? Makanya begitu ada anak itu kayak Mengisi Mengisi suasana Rumah itu kayak Kayak enak gitu Kayak gak Gak sunyi Rindu dengan suasana gitu Bunda doain aku dong Biar cepat hamil Iya sayang Pokoknya buat kalian semua Bunda doakan yang lagi hamil Biar cepat melahirkan Selamat dengan bayinya Yang belum hamil Tontonlah bunda terus Insyaallah keren hamil Karena banyak sekali Banyak sekali yang nonton bunda itu Kadang-kadang Bunda aku nonton bunda Dari aku nikah sampai aku hamil Bunda aku lagi hamil Sampai melahirkan Bunda malam ini aku Bunda Jadi kayak Mungkin ada satu hal Yang dari bunda ini Membawa Membawa kebaikan Buat ibu-ibu yang Ini Ya mungkin aja bisa jadi Namanya Jadi Bunda doakan lah ya Karena Dalam rumah tangga itu Kita memang membutuhkan Kehadiran seorang anak Ya makanya Makanya Gak akan mungkin pula Allah Tidak menciptakan manusia lagi Karena Di balik itu Memang Allah itu Menciptakan manusia itu Untuk generasi Untuk keturunan Makanya ada pernikahan Yang diharuskan Diwajibkan menikah Untuk apa? Untuk memperkembang kok Untuk memperbanyak Apa namanya Apa namanya ya Makanya diwajibkan menikah Alasannya apa? Alasannya tadi itu Untuk memperkembang masyarakat Untuk Meladikan generasi Gitu loh Makanya diwajibkan menikah Gitu wajibkan menikah Gitu kan Ya kan Orang yang menikah aja Beranak Apalagi yang menikah Gitu Ya bun Para adik stres Bula tuh Jangan mendahulung Allah Amin ya rabbal alamin Bener Jadi memang Memang Apa namanya Kita jangan Kita jangan Kita jangan Allah itu Menghadirkan Seorang anak Dalam rumah tangga Tuhan itu Kita bicara Tuhan aja ya Tuhan itu Menghadirkan Anak Dalam rumah tangga itu Semuanya ada maksud Semuanya ada tujuan Semua pasti sudah kehendak Allah Ada maksud Yang kita gak tahu Kenapa Maksud Allah Lebih baik Daripada manusia Bagus banget pun Kata-katanya pun Jadi terimpirasi Iya Anak itu Anak itu memang Luar biasa Dalam satu Keluarga itu Seorang suami Sama istri Itu bisa damai Karena anak Perceraian pun Akan-akan terhindar Gitu Anak itu kayak Banyak Mungkin banyak Yang cerai Karena gak dapat anak Tapi mungkin Banyak juga Yang terhindar Perceraian Karena mikirin anak Gitu loh Mungkin banyak Banyak orang yang cerai Tampaan Mungkin banyak yang udah Suntuk Ah gak ada anak Gak enak gitu Akan memang menyer Seperti itu Kayaknya kalau ada anak Itu kayak Ada yang Kita Kayak kita Mengisi Mengisi Sesuatu Dalam rumah Kayaknya Percaya di omongan bunda Jadi kalau ada yang bilang Ah gak ada anak Itu Mana ada Ya kalau misalnya Misalnya Tua mah Gak usah Gak usah punya anak Pun Perawan Tua berserak Dimana-mana Memang anak Sedangkan Sedangkan Seorang nenek aja Merindukan Seorang cucu Apalagi seorang ibu Pasti merindukan Seorang anak Bunda Bunda Bener Kakak tanya Punya anak Di Medan Ya punya anak Di Medan Anak bunda Di Medan Sudah punya cucu bunda Sudah punya cucu Sudah punya anak Anak dari Allah Datangnya Itu anak bunda Datang dari Allah Ya Aku mengandung Ya Aku mengandung anak Bukan anak Ketemu di jalanan Belum ketemu Judulnya bun Carikanlah Cari di gunung sayang Bun ngomong Sudah makan Kak bun Udah Makan nasi goreng Aku merindukan Brondong bun Carilah brondong Cari brondong Dikali-kali Kalau laki Sama Sama kali nikah Gimana pun Punya anak Ambil aja Anak orang Itu sama Laki sama laki Mana bisa punya anak Ambil anak muda Biara Pak ambil Anak binatang Di Jirpun Banyak orang Gak punya anak Laki sama laki Kawin Gak punya anak Mau kawin dari Laki sama laki Gak punya anak Gak bisa punya anak Ya ambil anak Seakan-akan Kawin yang beranak Bunda kok Tidak ketemu Anaknya kemarin Pulang Indonesia Gak ketemu Soalnya Dia sama suaminya Bunda selalu Yang aku ngakak Bunda anak Bunda anak Lending Bunda Kangen Anak Kangen Bunda lagi dimana Tenang banget Denger Oca Punya bunda Seakan-akan Kau beranak Seakan-akan kau beranak Iya betul Ya kalau memang Gak punya anak Ya seakan-akan kau Yang beranak Iya kan Keringetan loh bunda Harus dibawa Bergerak-gerak ini memang Kemarin kan tidur Aja udah Kayak orang dipasung Bunda Ailista Bunda Lop-lop jawab Ya bunda Ngakak banget Siapa aku bun Iya Bunda ada berondong Ada Astrid sayang Anak gue Nela Harisma Astrid apa kabar sayang Astrid ini Astrid ini Yang apa tuh Astrid tau kan Yang main Main Kemarin sama bunda Iklannya Apa tuh Apa tuh Amazal Amazal Apa Haza Si Astrid ini Dulu sama bunda itu Olga Bunda Astrid Astrid ini termasuk Orang lama juga Yang bunda kenal ini Si Astrid ini Astrid ini salah satu Dulu sama bunda Kita pernah Shooting bareng Di taman Di dunia fantasi Halo bunda Halo Indosiar Anak gue Jadi Waktu itu Waktu kita Shooting di Apa Alataza Alataza Apa namanya Lazada Ya Waktu kita Shooting di Lazada Di apa Lazada Waktu bunda Shooting di Lazada Itu bunda Ketemu si Astrid ini Bunda ingat banget Ini Tapi dia Tapi seperti dia Agak-agak lupa Tapi lama-lama Dia ingat Kita kan Pernah Kita pernah Shooting bareng Di dunia Fantasi bareng Olga Oh iya ya Baru aku inget Nah disitu kita Baru ngobrol Ternyata kita Memang udah Pernah ketemu dulu Asli Iya dulu Waktu itu Kita juga Pernah Ngisi main Sinetron Main apa Namanya Main Apa ya Kita main Di TV Bareng Kita main Drama Main Film Main Sinetron Di MTV Dulu ada MTV Kalau gak salah La Taza Ya di La Daza Bukan 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 Cuman Shooting Bukan Cuman Shooting Bukan Cuman Shooting Di 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 Trans TV Di Di Taman Mini Tapi Di Dunia Fantasi Tapi Kita juga Pernah Main Sinetron Bareng Sama Olga Kalau gak salah Di MTV Drama 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 Remaja Nanti bunda Ikut-ikut peran Di situ MTV Bunda Ya Sama Sama Entry Sama Sama Apal Sama S empilah Sama As Sama S S S S S Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.